Assalamualaikum Wr Wb Sahabat Pioner semua dimanapun kalian berada Apa kabar kalian hari ini semoga kalian semua Baik baik saja ya teman teman ya Kembali lagi kita akan membahas seputar Aplikasi Pai Network dan berita berita Terbaru dari Pai Network Dan kita ingatkan juga kepada teman teman pioner Yang hari ini belum klik petir silahkan Segera dibuka akun Pai Networknya Kemudian kalian klik petirnya Seperti biasa disini kita akan update Berita berita terbaru dari Pai Network Ya teman teman dan kebetulan di branda Pai Network ini masih dalam Suasana Happy Day di tahun 2024 dimana Pai Network merayakan Ulang tahunnya yang kelima Nah sebelumnya Nikolas pernah mengatakan Jika Pai Network Ingin segera open my net maka harus Ada beberapa syarat yang harus Terpenuhi ya teman teman Dan informasi kali ini Mungkin sudah sekitar 70% syarat tersebut Terpenuhi ya teman teman Mudah mudahan Persyaratan tersebut bisa Terpenuhi hingga 100% Oke disini kita langsung aja update Berita terbarunya ya Nah disini beberapa kondisi open my net Pai Network tercapai Segini jumlahnya Oke kita lihat ya teman teman Sejumlah kondisi telah tercapai Untuk merilis open my net Tahun 2024 Di antaranya kondisi pertama Oke untuk kondisi pertama Disini sudah Apa ya Ada beberapa yang mungkin Sudah tercapai ya Kita coba lihat ya disini Ya ini tim inti Pai Network berhasil Menyiapkan jaringan Dalam domain teknologi Produk bisnis Dan hukum Mengikuti strategi Pai Network yang konsisten Untuk kondisi 2 Terdapat kemajuan komunitas Yang masih membutuhkan semangat Lebih agar target tercapai Oke yang pertama disini KYC telah mencapai Lebih dari 9,45 juta Dari target 15 juta Agar open my net dirilis Oke Untuk target yang pertama disini KYC pioner 15 juta ya Dan sekarang Sudah tercapai sekitar 9,4 juta Ya teman teman ya Jadi masih kurang 5 juta lebih lagi ya Semoga target ini Bisa segera tercapai ya Teman teman ya Maka dari itu Untuk kalian Rajin rajin lah Kalian Cek KYC Pai kalian Di pay browser ya Siapa tau Kalian hari ini Atau pagi ini Siang ini Atau malam ini Kalian mendapatkan Undangan KYC ya Jadi jika sudah Mendapatkan undangan KYC Segera kalian Ajukan KYC Kemudian migrasi my net juga Tercatat Baru mencapai Lebih dari 4,64 juta Pioner Oke Meski naik dari 3,9 juta Pada Desember 2023 Namun masih belum Mencapai 50% Dari target 10 juta Nah ini Yang baru tercapai 4,6 juta Ya teman teman Sedangkan Untuk targetnya 10 juta 10 juta Pioner Yang coinnya Migrasi Nah ini Ini Yang masih Apa ya Yang masih Agak lama ya Teman teman ya Masalahnya Untuk migrasi coin ini Ini kan Urusan dari Core Team ya teman teman ya Jadi bukan Urusan dari kita Nah yang seharusnya Bertanggung jawab penuh Terhadap migrasi coin Ke wallet Ya sebetulnya ya Core Team ya Demikian juga Utilitas yang jumlahnya Baru 50 aplikasi Pi yang mendukung My net Atau My net dari Total 100 target Nah untuk Aplikasi Utilitas Yang Mendukung My net Ini baru Tercapai 50 ya Sedangkan untuk Target dari core team Ini 100 Jadi Mudah-mudahan ya Setelah Maret ini Ada pencapaian Yang lebih Untuk target Kita mencapai Open my net Ya Core Team mengumumkan Merilis produk Dan fitur baru Dalam KYC Dan migrasi My net Termasuk Perlombaan Dengan tema Menuju 10 juta KYC Dalam waktu Dekat Event ini Akan memberikan Pioner kesempatan Untuk merasakan Dan menyaksikan Sendiri Keunggulan Paybrowser Kami menyuruhkan Kepada semua Pioner Untuk membantu Jaringan Mempercepat Kemajuan Menuju Tujuan jaringan Terbuka Tersebut Dalam acara Perlombaan Menuju 10 juta KYC Oke Jadi yang Diburu sekarang Adalah KYC Meski Belum Merilis Open my net Pada Pidei 14 Maret 2024 Namun Secara keseluruhan Pekerjaan Persiapan Berjalan Sesuai Rencana Sejak Awal Tahun Ini Core Team Telah Merilis Banyak Produk Dan Pembaharuan Seperti Pembaruan KYC Besar Perombakan Pi Browser Peluncuran Jaringan Iklan Pi Pihak Katon Yang Sedang Berlangsung Peluncuran Becommerce Katon Yang Tidak Hanya Membantu Membangun Visi Ekosistem Dan Mempersiapkan Infrastruktur Jaringan Untuk Tahap Berikutnya Namun Juga Memfasilitasi Komunitas Untuk Mencapai Kemajuan Dalam Pencapaian KYC Dan Utilitas Mereka Untuk Kondisi 2 Kortim Juga Mengumumkan Dan Merilis Lebih Banyak Produk Pada Pidei Untuk Mencapai Tujuan Tersebut